Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Petani Flores Timur Di video kali ini kita akan membahas mengenai bibit unggulan teman-teman Yang sering kita katakan yaitu bibit unggulan tersebut teman-teman Tetapi sebelum saya menunjukkan cara untuk mengatur bibit unggulan tersebut Yang mau kita tanam Sebelum kita bahas mengenai bibit unggulan Saya punya satu pemberitahuan untuk teman-teman sekalian Atau mengenai tipe perawatan atau menanam seluruh vanili tersebut teman-teman Untuk menanam vanili teman-teman Ada yang sering Kita sering menanam dengan seluruh yang panjang teman-teman Seluruh diantara Satu setengah meter atau bahkan dua sentimeter tersebut Untuk mendapatkan hasil buah atau bisa mendapatkan hasil secepat mungkin teman-teman Jadi untuk bibit yang kita tanam tersebut atau seluruh vanili yang kita tanam itu diantara satu setengah atau dua meter tersebut Maka Tidak membutuhkan waktu lama cukup satu setengah tahun atau dua tahun ia akan berbuah teman-teman Tetapi Teman-teman harus tahu juga dampak dari menanam seluruh vanili yang panjang tersebut Teman-teman Yang kita mau cepat mendapatkan hasil buah vanili tersebut Bisa saja semua tidak ada yang melarang tergantung dari kemauan kita masing-masing Tetapi ada satu alasan yang harus kita ketahui Kalau menanam seluruh vanili yang panjang berukuran panjang Misalkan satu setengah meter atau dua meter Itu bisa saja bisa kita tanam atau bahkan secepatnya kita bisa mendapatkan hasil teman-teman Tetapi Yang harus teman-teman tahu dan pahami adalah Ketika kita menanam seluruh vanili yang panjang tersebut Maka pada saat musim buah ia akan berbuah Tetapi Yang jadi masalah itu adalah Setelah kita Mempolinasi atau sudah keluar bunga kita melakukan polinasi Selanjutnya bisa saja terjadi busuk batang atau Busuk akar Eh busuk akar teman-teman Mungkin busuk akar Mungkin sangat sulit untuk terjadi Tetapi bisa saja terjadi pada busuk batang teman-teman Karena Kenapa saya mengatakan demikian Karena Sulur yang kita tanam panjang tersebut Akarnya Belum mencukupi untuk Menyalurkan Nutrisi ke sulur vanili yang kita tanam Terlalu panjang tersebut Teman-teman Karena Sulur yang kita tanam itu Dua meter Maka kita buang daun Sekitar Buang daun yang mau Buang daun pada sulur vanili Yang mau kita tanam di bawah Musa tersebut Sekitar Empat atau lima ruas ya teman-teman Jadi Misalkan Ini teman-teman Contoh teman-teman Satu Dua Tiga Empat Lima teman-teman Ini Lima ruas Atau Empat ruas Yang mau kita buang daun tersebut Atau Biar ini saja Lebih jelas Teman-teman Satu Dua Tiga Empat Lima teman-teman Jadi ini yang Contoh 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 Untuk Teman-teman Agar teman-teman Bisa pahami Jadi ini Sisanya ke bawah Sisanya ke bawah Kita tanam tersebut Teman-teman Jadi sisanya ke atas Itu Sekitar Satu Lapan puluh Ini sekitar Tiga puluhan senti Atau Empat puluhan Kalau sampai disini Jadi Satu Satus Enam puluh Sentimeter Itu ke atas Ya teman-teman Dan Ketika Ia sudah mulai Tumbuh tunas Maka Akar vanili Dari lima ruas Tersebut Kesulitan Teman-teman Kesulitan Untuk menyalurkan Nutrisi Ke atas Teman-teman Karena Akar Akarnya Terlalu dini Teman-teman Terlalu awal Usianya Terlalu dini Usia terlalu muda Untuk Menjalar Teman-teman Belum cukup matang Untuk menyalurkan Nutrisi Teman-teman Jadi itu Sudah Sudah kita Memaksakan Akar vanili tersebut Teman-teman Makanya Sering terjadi Busuk batang Pada vanili tersebut Teman-teman Maka dari itu Saran saya Biarlah Waktu paninnya Lambat Tetapi Kita harus Mengandalkan Bibit Atau Sulur vanili Itu Jangan terlalu Panjang Teman-teman Karena Itu Sangat Mengganggu Pada Pertumbuhan Vanili Teman-teman Karena Jika Sulur vanili Yang kita Tanam Panjang Otomatis Sisa Sulur Yang bergantungan Itu Akan Keluar Bunga Pada saat Musim Bunga Teman-teman Karena Sulur Yang kita Tanam Itu Sudah Sangat Tua Teman-teman Disitulah Yang bisa Menyebabkan Terjadinya Busuk batang Pada vanili Teman-teman Tersebut Karena Sudah Kita Memaksakan Akar Itu Untuk Menyalurkan Nutrisi Ke Pertumbuhannya Kemudian Disyalurkan Juga Ke Buah Vanili Tersebut Jadi Itu Sudah Sangat Memaksakan Akar Vanili Tersebut Teman-teman Jadi Kenapa Saya Mengatakan Sebaiknya Kita Memilih Bibit Atau Steak Vanili Tersebut Yang Pendek Agar Ia Bisa Melewati Masa-masa Proses Pertumbuhan Untuk Pematangan Vanili Tersebut Teman-teman Agar Nanti Pada Saat Jika Kita Melihat Sudah Panjang Sulur Maka Disitulah Kita Mulai Melakukan Pemangkasan Atau Melingkarkan Sulur Untuk Pokok Tambahan Terlebih Dahulu Lalu Lalu Kita Melakukan Proses Pemangkasan Untuk Proses Pembungaan Teman-teman Supaya Ia Sudah Sangat Matang Dan Sudah Lebih Dewasa Untuk Bisa Mengatasi Pertumbuhannya Dan Juga Penyuburan Pada Buah Vanili Pada Buahnya Tersebut Teman-teman Maka Dari Itu Saran Saya Untuk Teman-teman Pemula Yang Mau Menanam Vanili Untuk Mengambil Steak Yang Mau Kita Tanam Tersebut Usahkan Steak Seperti Ini Teman-teman Dua Ruas Ini Yang Ke Atas Tidak Dipotong Daun Itu Dibiarkan Untuk Nanti Bisa Ia Keluar Tunas Pertumbuh Eh Tunas Disini Atau Disini Teman-teman Jadi Dua Ruas Lagi Untuk Kita Tanam Teman-teman Yang Sudah Dibuang Daun Ini Untuk Ditanam Kemulsa Teman-teman Maka Dengan Bibit Seperti Ini Yang Kita Katakan Yang Kita Sebut Bibit Unggulan Tersebut Teman-teman Karena Kita Tanam Dengan Ukuran Yang Pendek Begini Sudah Seperti Saya Katakan Tadi Bisa Bisa Dia Bisa Melewati Masa-masa Penyesuaian Pertumbuhan Untuk Pematangan Akar Kedua Untuk Pertama Penyesuaian Pertumbuhan Ketiga Untuk Pematangan Akar Agar Akarnya Lebih Jauh Menjalar Kemudian Untuk Penyuburannya Sangat Terjamin Teman-teman Karena Dibantu Dengan Sulur yang Pendek Tersebut Maka Dengan Begitu Nutrisi Yang Disalurkan Dari Akar Dari Akar Ke Dari Akar Ke Pucuknya Tersebut Sangat Mencukupi Teman-teman Jadi Dengan Begini Pertumbuhan Vanili Juga Akan Terus Subur Seperti Steak Awal Yang Kita Tanam Ini Teman-teman Nanti Tumbuh Tunas Nya Juga Akan Berukuran Sama Seperti Ini Teman-teman Jadi Untuk Menanam Steak Harus Teman-teman Amati Steak Steak Cukup Pendek Seperti Ini Teman-teman Sekitar 30 cm Atau 40 cm Teman-teman Itu Sudah Sangat Pas Untuk Menjaga Stabilnya Pertumbuhan Vanili Agar Tidak Terjadi Serangan Busuk Batang Tersebut Teman-teman Karena Busuk Batang Itu Disebabkan Sulur yang Terlalu Panjang Lalu Ditambah Lagi Akar Yang Kurang Teman-teman Makanya Vanili Dengan Sendirinya Ia Mengamputasi Sulur yang Ada Teman-teman Jadi Saran Saya Sebaiknya Teman-teman Menanam Steak Yang Seperti Ini Oke Teman-teman Sekian Video Dari Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Teman-teman Salam Sukses Untuk Kita Petani Vanili Dan Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Untuk Mendapatkan Video-video Terbaru Dari Saya Terima Kasih